Intro Selamat datang di channel youtube kami Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya Semoga selalu happy dan sukses Bagi yang pertama kali menemukan channel kami Silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng Untuk mendapatkan update terbaru video dari kami Bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih Semoga channel ini berkembang sangat pesat Dan bermanfaat bagi miliaran orang Kali ini kita akan Menjawab request teman-teman Untuk mendahulukan daripada Yodiak Capricorn Tentang keuangannya Karirnya Rezekinya di bulan Januari Tahun 2021 Capricorn adalah Yodiak yang menungi orang-orang Kelahiran tanggal 23 Desember sampai 19 Januari Karakter sifat dasar secara universal Yang membuat seorang Capricorn Itu bisa berhasil Bisa sukses Banyak uang Dikarenakan Dia orangnya selalu disiplin Disiplin dalam bekerja Itu yang membuat dia Bisa cepat berhasil selama ini Terus orangnya juga Cara penampilannya selalu rapi Ini juga mendukung Karena apakah ketika seseorang itu penampilannya selalu rapi Menarik dan memikat Itu ketika ketemu dengan kalian Ketemu dengan bos Ketemu dengan siapapun Itu akan meningkatkan Kepercayaan Ketemu dengan bosnya Yang membuat Karirnya bisa naik Bisnisnya bisa lancar Terus orangnya juga sabar Dalam Meniti karir Membangun bisnis Dia sabar ya Nggak kerusak-kerusul Sehingga Dia selalu punya patokan-patokan Dalam kesuksesan itu Tidak terlalu buru-buru Terkadang Ada orang buka usaha Tiga bulan harus laris Dan sebenarnya Nggak Dia Targetnya itu selalu Ketika buka hal baru Itu biasanya Setahun Setahun adalah pengenalan Promosi baru tahun kedua itu Menghasilkan keuntungan Terus orangnya juga Sangat keras kepala ya Ketika dia sudah ingin Menerai cita-cita Menerai karir Dia akan Keras kepala terhadap Keinginan tersebut Dia nggak Apapun yang Intinya itu Membuat dia down Dia nggak peduli Dia nggak ambil Pusing ya Dia akan fokus Gimana berhasil-berhasil Dan berhasil Karena-karena itu Kebanyakan orang-orang Kakrikon sangat berhasil sekali Karena dia Gigih dengan Memperjuangkan Apa yang diakininya Itu Bisa akan Di Rai Terus orangnya juga Sangat pandai Sangat cerdas Karena seorang Kakrikon Selalu belajar Terus belajar Segala sesuatu yang Dia belum tahu Segala sesuatu yang Belum dia kuasai Dia akan terus belajar Sehingga dia Ilmunya selalu update Kepandainya selalu update Sehingga Dia Terjadi persaingan Apapun Dia selalu Menjadi pemenangnya Itu adalah karakter-karakter Kenapa seorang Kakrikon Bisa berhasil ya Kita coba Akan readingkan Gimana Tentang keuangannya Kakrikon Di bulan Januari Tahun 2021 Jika kalian belum subscribe Silahkan subscribe Dan bunyikan tanda lonceng Untuk mendapatkan update Terbaru video dari kami Subscribe ini gratis Walaupun gratis Anda akan mendapatkan Manfaat yang Sangat luar biasa Sekali dari Channel ini Dan jadilah Anda Sahabat asik Yaitu sahabat Anti skip iklan Dengan Anda tidak Skip iklan Berarti Anda mendukung kami Support kami Terus berkarya Buat kalian semuanya Oke kita akan Reading kan Seperti biasa Nanti kita akan Ambil dua kartu Ini adalah kartu yang pertama Kita kacak-kacak dulu Ini adalah kartunya Ada seseorang Terus ada Rimau Ini lambang kekuatan Kemampuan Kemampuan yang Anda miliki Baik itu keahlian Baik itu permodalan Mungkin juga itu Jaringan Pertemanan Ini kalau dilihat Di kartu ini Anda selama ini Ada rasa minder Ya Tidak percaya diri Terhadap diri Anda sendiri Terhadap kemampuan Diri Anda sendiri Mungkin Anda selama ini Sudah Melamar pekerjaan Kesana Kemari Tapi tidak diterima Tapi Anda ada saran Ada seseorang Yang menyarankan Anda Untuk buka usaha Bisnis sendiri Orang itu Tahu bahwa Anda Punya keahlian tersebut Anda sepertinya Tidak yakin Terhadap Terhadap Kemampuan Anda Sehingga Anda selama ini Hanya Mencari pekerjaan Pekerjaan Terus Tapi Sudah sering Kali itu Ditolak Anda masih Kurang Percaya diri Untuk membuka Usaha sendiri Padahal Anda Memiliki Kemampuan tersebut Dan Ini sudah Dibuktikan ya Mungkin Anda Pernah Membantu Orang tua Mungkin Teman Anda Membantu teman Anda Atau mungkin Ikut siapa Gitu Tapi Sehingga ada orang Yang menyarankan Anda Untuk Membuka usaha tersebut Gitu Tapi Anda Kurang yakin Sebenarnya Kalau dilihat di kartu ini Anda sudah mempunyai Kemampuan Jadi Diusahakan Kalau Anda Memang Posisinya Sekarang ini Masih Belum kerja Coba Anda Mencoba Untuk usaha Mumpung masih muda Masih banyak Waktu Anda coba Jadi Anda Jangan ragu Karena kesuksesan itu Tidak membutuhkan Keraguan Tapi membutuhkan Action Ketika action Itu salah Fatal Rugi Dan sebagainya Itu proses pembelajaran Untuk lebih Semakin pandai lagi Jadi Anda Jangan ragu ya Kalau Sementara ini Belum ada Pekerjaan ya Apa yang bisa Anda Lakukan Lakukan aja Sedangkan Anda yang Mungkin kemarin Baru kena PHK Pemutusan kerja Atau mungkin Dipecat oleh Bos Anda Itu juga Sama ya Kalau dilihat ini Juga ada Keraguan Antara Anda Maju mundur Untuk Membuka Usaha baru Atau mungkin Anda maju mundur Untuk menerima Tawaran Tawaran bisnis Yang lain Itu ya Posisinya Meniti karir Di Organisasi Atau di perusahaan Juga sama Sepertinya Anda Tidak percaya pada Kemampuan Keahlian Anda Karena Memang di sekitar Anda Memang ada orang-orang Yang memang Tidak suka pada Anda Jadi Dia selalu melihat Sisi negatifnya Pada diri Anda Terus membuat Anda Sudah Gak payede Juga Membuat Anda Adon Padahal Anda ketahui Bahwa Orang tersebut Itu tidak menginginkan Anda maju Jadi Anda harus yakin Kalau dilihat di kartu ini Kekuatan Anda Sudah bagus ya Mungkin dari sisi Pemikiran Anda Mungkin dari sisi Kepandian Anda Kemungkinan dari Keahlian Anda Kemungkinan dari Pengalaman Anda Dan sebagainya Yang ada dalam diri Anda Atau mungkin Koneksi Anda Ya Jadi Ketika Anda Menginginkan sesuatu Itu Apa yang ada dalam diri Anda Anda kembangkan Manfaatkan Jadi katakan Anda Koneksinya banyak Dipercaya orang Yaudah Anda manfaatkan tersebut Jaga kepercayaan tersebut Ini justru Anda Akan maju Jadi Anda Jangan Istilahnya orang itu Minder Merasa tidak percaya diri Terhadap Sesuatu yang ada Dalam diri Anda Atau Karena Anda Tidak punya uang Padahal uang itu Bisa dicari juga Tanpa uang pun Kita bisa Mendapatkan sesuatu Bisa buka bisnis Yang penting Kepercayaan Segala sesuatu Dalam hidup ini Adalah kepercayaan Anda yang Berumah itu Tidak Tangga juga sama Anda ingin Membantu Suami Atau istri Untuk mendapatkan Income Untuk tambahan income Itu juga Tidak ada masalah Anda tidak perlu ragu Karena Gambaran di sini Anda memiliki Kekuatan Kemampuan Bahkan Anda yang Ingin membuka cabang Walaupun kondisi Ekonomi sekarang Itu tidak bagus Anda harus yakin Karena Anda Mempunyai Keahlian tersebut Jika Anda Punya ingin Buka cabang Sudah Anda Hitung Errornya Keuntungannya Jalankan saja Jadi intinya Jangan Ragu-ragu Kita coba Di kartu kedua Gimana sih Kita cak-cak Di kartu kedua Kartunya seperti ini Dilambangkan Seseorang Membawa Tongkat Tongkatnya itu Tumbuh Dedaunan Artinya apa Kegigian Anda Perjuangan Anda Ini akan menghasilkan Tidak sia-sia Apa yang sudah Anda lakukan selama ini Kerja keras yang Anda lakukan selama ini Doa-doa yang Anda lakukan selama ini Sepertinya akan Membuahkan hasil Mungkin juga Anda yang belum kerja Akan mendapatkan pekerjaan Atau mungkin Banyak hal yang akan terjadi Kalau dilihat di kartu ini Jadi kalau Kita lihat di kartu pertama Dan kartu kedua Di kartu pertama ini Gambaran tentang Diri Anda yang Tidak percaya diri Terhadap kemampuan diri sendiri Padahal Anda memiliki Kemampuan tersebut Tapi Anda ragu Sehingga Tidak Maju-maju Tidak maju-maju Dalam bisnisnya Juga mungkin Anda sudah pengangguran Malah tambah nganggur Karena tidak ada kemajuan Tidak ada action Jadi kita sarankan Keraguan itu Anda hilangkan Karena apa di gambaran kedua ini Apapun yang Anda kerjakan Apapun Anda yang lakukan Akan membuahkan hasil yang sangat luar biasa Di kartu kedua ini Gambaran Anda yang belum dapat kerjaan Akan dapat pekerjaan Kalau Memang Anda mau berusaha Ya seandainya Anda tidak Sering ditolak Ya buka usaha sendiri Apa yang disarankan Seseorang kalian Anda ya lakukan Anda yang Sudah dipecat Ada tawaran Ya juga sama ya Dicoba aja Anda yang Sudah dipecat Pengen buka usaha Atau bisnis sendiri Lakukan aja Karena disini ada gambaran Bahwa Anda itu Jangan minder Jangan rendah diri Anda harus yakin pada diri sendiri Gali potensi Yang ada dalam diri Anda Apapun potensi tersebut Yang positif Itu Anda lakukan Contohnya Anda Enggak punya modal Tapi Anda dipercaya Oleh teman Anda Ya Anda Ngomong aja Teman Anda Pasti akan Dikasih modal juga Kalau memang Anda terpercaya Apalagi Anda Menyebutkan kondisi Anda Terus Kredibilitas Anda Juga bagus Pasti Dibantu Gambaran Itu kan akan Membuahkan hasil Ini disini Juga ada gambaran Omset Anda Akan naik Anda akan Dinaikan jabatan Dipromosikan Juga ada rezeki Enggak terduga-duga Intinya Gambaran kedua ini Adalah gambaran Usaha Kerja Anda Selama ini Membuahkan hasil Jadi Di bulan Januari Enggak ada Salahnya Anda Menikmati hasil tersebut Ya Jika mendapatkan Rezeki yang berlima Anda harus Menikmatinya Karena Apakah Anda Tidak menikmatinya Istilahnya Tanda syukur Sebenarnya Menikmati Apa yang Hasil kerja Kelas Anda Selama ini Adalah Bagian dari Syukur Anda nikmati Bersama-sama Warga Atau orang-orang Tercinta Demikian Reding Tarot kami Jika dirasa Resonate Silahkan Like jempolnya Jika Anda Merasakan Manfaat Jadi Channel ini Video ini Jangan lupa Untuk Share Ke social media Anda miliki Beritahu Pada teman Sahabat Relasi Atau pada Siapapun Siapa tahu Mereka Membutuhkan Motivasi Solusi Bisa mendapatkan Di channel ini Jika Anda Belum subscribe Silahkan subscribe Dan bunyikan Tanda lonceng Untuk mendapatkan Update Terbaru Video dari kami Demikian Reding Tarot kami Semoga selalu Happy dan sukses Amin Sub indo by broth3rmax